Al-Fatihah Makna secara ringkas tentang ayat yang ada di surat Al-Fatihah Yaitu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan disini memang sebagian kaum muslimin mereka memulai ketika sholat Membaca secara keras ayat ini Karena kan datangnya hadis-hadis yang sahih banyak Bahwasannya Rasulullah SAW demikian pula dengan Abu Bakar dan juga Umar Dirawatkan mereka memulai dengan ayat ini Namun demikian juga datang riwat yang lain Yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka undanya kita tidak mengingkari Manapun yang kita jumpai Dari imam yang mereka membaca Mengawali dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Maupun dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang pertama sikap kita sebagai seorang muslim bersikap toleran dalam masalah ini Kemudian kita akan bahas tentang makna dari kalimat ini Alhamdulillah kemudian Saya akan gunakan screen ya dengan tulisan supaya lebih jelas Alhamdulillah disini Alhamdu Alhamdulillah maknanya adalah segala puji Alhamdulillah disini bermakna seluruh Alhamdulillah ini bisa dipakai untuk menunjuk sesuatu Menjadi sesuatu yang jelas dan diketahui Misalnya sesuatu itu tanpa Alhamdulillah Seperti Baitun Ini artinya sebuah rumah Maka maknanya sebuah rumah yang mana saja Asalkan dia satu Bisa rumah yang mana saja Tapi ketika ditambah Alif Lam Maka dia menjadi rumah yang Sudah diketahui rumah yang itu Al-Baytu artinya rumah yang itu Demikian pula ada Alif Lam disini Bermakna memiliki makna Yaitu seluruhnya Sebagaimana dalam kalimat Alhamdulillah Alif Lam disini bermakna Seluruh Semua Jadi seluruh Bermakna menyeluruh Bermakna menyeluruh Seluruh pujian Alhamdulillah Kemudian ini Alhamdulillah Jadi seluruh pujian Seluruh pujian Kemudian Lillahi Disini Lillahi Disini ada Lam Tapi Lamnya Kemudian tidak ditulis Aslinya itu ada Huruf Lam disini Kemudian ada Alifnya Alifnya Allah itu Seperti ini Kemudian disini Lillahi Namun kemudian hal ini Tidak ditulis Tidak lagi ditulis Cukup ditulis dengan seperti ini Tanpa ada Lam dengan Alif ini Sebagaimana Menulis Bismillah Yang aslinya adalah Bi Karena ada Alifnya Begini Bi Ismi Bismi Ada Alifnya Begini Kemudian Ya Kemudian Alif ini Tidak lagi ditulis Untuk mempermudah Untuk mempermudah Mempermudah tulisan Jadi Bismi Seperti ini Demikian juga Dengan disini Lillahi Ya Maka tidak ditulis Lagi Ya Untuk mempermudah tulisan Menjadi Seperti ini saja Lillahi Lam disini Yang tidak saya hapus tadi Lam disitu Ya Lam ini punya makna Yang sangat banyak Ya Yang sering digunakan Lam itu Misalnya Lam Bermakna milik Ya Misalnya Li Muhammadin Milik Muhammad Li Hamidin Punyanya Hamid Li Zainaba Miliknya Zainab Disini ada Lillahi Disini Lamnya bermakna Hak Kepemilikan dalam masalah Hak yang berhak Yang berhak Untuk mendapatkan Seluruh pujian itu Seluruh pujian ini adalah Hak Milik Haknya Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang berhak Kita menetapkan Seluruh pujian ini adalah Milik Allah Yang berhak adalah Hanyalah Allah Yang berhak Yang berhak Yang berhak Yang melihat Hanyalah Allah Hanyalah Hanyalah Bagi Allah Kemudian Kemudian Akan Kita bahas Disini Beda antara Alhamdulillah Seorang mengucapkan Alhamdulillah Dengan seorang yang Kalimat Asyukrulillah Ada lagi Asyukrulillah Jadi Syukur Apa bedanya Pujian dan Asyukru Tadi dalamnya Tidak dibaca Langsung masuk Karena ini Huruf Syamsia Asyukru Seorang bersyukur Ada pun Syukur ini Satu Syukur itu Dilakukan Karena dia Mendapatkan Nikmat Ada pun Alhamdul Dilakukan Karena Dua sebab Mendapat Nikmat Karena dia Mendapatkan Nikmat Dari Allah Maka orang Kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Memuji Allah Bisa Tapi juga Mungkin dia Tidak mendapatkan Nikmat Tapi dia Tetap Dia akan Mengucapkan Alhamdulillah Karena Kesempurnaan Kesempurnaan Dari Sifat Sifat Allah Karena itu Orang yang Mendapat Musibah Pun Orang yang Imannya Hebat Ya Tadkala Dia Mendapatkan Musibah Pun Dia Akan Mengucapkan Alhamdulillah Jadi Kalau Alhamdulillah Bisa Karena Dua sebab Ini Kalau Asyukru Karena Mendapatkan Nikmat Kemudian Asyukru Ini Syukur Itu Dilakukan Dengan Tiga Ya Dengan Hati Dengan Ucapan Dan Dengan Perbuatan Dibuktikan Dengan Perbuatan Orang yang Bersyukur Itu Harus Dengan Mencakup Tiga Ini Hatinya Dia Mengakui Meyakini Itu Ya Dia Bersyukur Kepada Allah Itu Datangnya Dari Allah Kemudian Dengan Ucapan Dia Mengucapkan Syukur Berterima Kasih Kemudian Yang ketiga Dibuktikan Dengan Perbuatan Menggunakan Nikmat Itu Untuk Hal-hal Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diriduai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Syukur Ada pun Alhamdulillah Itu Hanya Dengan Hati Dan Ucapan Saja Alhamdulillah Diam Dengan Hati Dan Dengan Ucapan Dan Ini Merupakan Ibadah Lisan Alhamdulillah Ini Termasuk Zikir Ibadah Dengan Lisan Ibadah Dengan Lisan Ada pun Kalau Syukur Ini Bisa Mencakup Tiga Sekarang Kemudian Kita Masuk Ke Perkataan Selanjutnya Kemudian Diteruskan Dengan Perkataan Rabbul Alamin Setelah Al Hamdu Kemudian Disini Ada Rabbul Alamin Disini Ada Rabb Dan Ada Allah Ada Dua Dari Nama-nama Allah Dan Ini Termasuk Nama-nama Yang Paling Agung Yaitu Allah Dan Rabb Rabbul Alamin Terkadang Nama Allah Itu Dengan Bentuk Murokab Atau Tidak Satu Kata Satu Kata Disandarkan Dengan Seperti Rabbul Alamin Ini Nama Allah Juga Yang Ulama Mengatakan Bisa Juga Dengan Ar-Rab Dengan Alif Ar-Rab Namun Disini Yang Jelas Ini Adalah Rabbul Alamin Adalah Ini Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bedanya Apa Antara Allah Dengan Rabb Adapun Allah Berasal Dari Al-Ilah Allah Sudah Disinggung Atau Belum Al-Ilah Al-Ilah Jadi Ilah Kemudian Ditambah Alif Lam Ilah Artinya Sesembahan Al-Ilah Ditambah Alif Lam Berarti Sesembahan Yang Hak Sesembahan Yang Itu Karena Alif Lam Disini Bermakna Ma'rifah Menjelaskan Sesuatu Yang Tertentu Yang Sudah Ditunjuk Sesembahan Yang Itu Sesembahan Yang Hak Artinya Sesembahan 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 Sesuatu Yang Disembah Dengan Hak Karena Ada Sesuatu Sesembahan Yang Batil Ada Sesembahan Yang Lain Sesembahan Yang Batil Seperti Berhala Berhala Kemudian Nabi Yesus Sesembahan Sesembahnya Orang Nasrani Tapi Sesembahan Yang Batil Juga Ada Yang Lainnya Lagi Yang Disembah Sembah Mereka Menciptakan Nama Nama Sendiri Ada Dewa 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 C Mereka Sembah Itu Sesembahan Semua Juga Tapi Sesembahan Yang Batil Ada Allah Sembah Yang Hak Al-ilah Kemudian Al-ilah Ini Kemudian Dimudahkan Atau Dikurangi Alif Yang Di Tengah Ini Kemudian Dia Menjadi Allah Menjadi Allah Kalau yang Saya Tulis Ini Lillah Tapi Ini Allah Maka Allah Disitu Memiliki Makna Sesuatu Yang Sesembahan Yang Hak Mengandung Makna Sesembahan Yang Hak Yang Maha Sempurna Sesuatu Yang Disembah Hanya Sesuatu Yang Sempurna Mengandung Sifat Sifat Yang Sempurna Ada pun Rob Rob Ini Bermakna Asalnya Dia Bermakna Pemilik Rob Itu Asalnya Maknanya Apa? Pemilik Rob Art Pemilik Tanah Rob Bait Pemilik Rumah Kemudian Jika dia Rob Yang dimaksud Digunakan Juga Ini Rob Alamin Pemilik Alam Semesta Pemilik Alam Semesta Yang Di Dalam Al-Quran Kemudian Disifati Rob Alamin Ini Dengan Ada Empat Hal Yang Paling Utama Saya Tuliskan Di Sini Satu Sebagai Pemilik Atau Penguasa Satu-satunya Pemilik Atau Penguasa Satu-satunya Semuanya Satu-satunya Kemudian Yang Dua Pencipta Alam Semesta Yang Ketiga Pengatur Al-Mudabbir Yang Maha Mengatur Alam Semesta Mengatur Semuanya Bumi Berputar Atau Matahari Juga Berputar Berjalan Semuanya Berjalan Semuanya Ada Malam Siang Ada Bintang Bintang Bagaimana Bintang Itu Posisinya Sehingga Bisa Memberikan Manfaat Pada Manusia Untuk Melihat Arah Mata Angin Kemana Arahnya Sehingga Di Malam Hari Orang-orang Yang Berpergian Dia Tau Arah Juga Para Nelayan Di Malam Hari Mereka Bisa Melihat Arah Dan Di Siang Hari Mereka Bisa Melihat Arah Dengan Melihat Matahari Itu Semua Yang mengat Allah SWT Ada Hujan Ada Guntur Ada Gunung Meletus Gempa Semuanya Allah SWT Yang Mengatur Yang Demikian Kemudian Yang Keempat Dikhususkan Dari Yang Mengatur Itu Adalah Yang Pemberi Rizki Yang Memberikan Rizki Ar-Razak Pemberi Rizki Ini Kekhususan Dari Rabbul Alamin Yang Tidak Bisa Ditandingi Oleh Siapapun Dan Allah Tidak Bersekutu Dengan Siapapun Dalam Hal Ini Itu Merupakan Kekhususan Allah SWT Sebagai Penguasa Alam Semesta Pemilih Alam Semesta Pencipta Alam Semesta Pengatur Alam Semesta Dan Pemberi Rizki Alam Semesta Seluruhnya Dari Sejak Diciptakan Sampai Nanti Hilang Habis Allah Sendirian Yang Memberikan Rizki Kepada Makhluk-makhluknya Semuanya Nah Kemudian Ini Disini Aduh Maaf ya Sebentar Ini Baterai Saya Mau habis Sebentar Teruskan Jadi disini Dari dua Hal ini Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbul Alamin Disini Yang pertama Ini kalimat Yang pertama Alhamdulillah Adalah Ibadah Suatu Ibadah Lisan Memuji Allah Aku Memuji Allah Dikarenakan Dua sebab Karena Nimat-nimat Yang Dikaruniakan Kepadaku Dan Karena Kesempurnaan Sifat-sifatnya Dan Ibadah Ini dilakukan Kepada Allah Saja Ini yang Berhak Hanyalah Allah Kenapa Sebagai konsekuensi Karena Dia adalah Rabbul Alamin Iman kita Seorang Mengimani Iman kepada Allah Mengimani Bahasanya Allah adalah Rabbul Alamin Dan konsekuensi Jika kita Mengimani Allah Satu-satunya Pencipta Alam Semesta Maka Konsekuensinya Ketika Beribadah Ibadahnya Hanya Diberikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ibadahnya Hanya Diberikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia mengucapkan Alhamdulillah Sebagai apa Sebagai Wujud Iman Dia Bahasanya Allah Rabbul Alamin Ini ada Hubungan Bahasanya Keimanan Kepada Namanya Tauhid Rububiyah Bahasanya Allah itu Rabbul Alamin Membawa Konsekuensi Tidaklah Kita itu Beribadah Salah satunya Dengan Ibadah Lisan Dengan Memuji-muji Pujian-pujian Ibadah ini Kecuali Hanya Diberikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan disini Alhamdulillah Ini Pujian Atau Zikir Termasuk Doa Termasuk Doa Doa Ibadah Doa itu Ada Dua macam Doa Ibadah Dan Doa Permintaan Seseorang Seseorang Minta Ya Allah Aku Minta Ada yang Doa Berupa Ucapan-ucapan Pujian Kepada Allah Agar Allah Memberikan Rahmat Agar Allah Meridai Dia Nah Disitu Disitu Ini termasuk Ibadah Ibadah Lisan Doa Doa Hanya Ditujukan Kepada Allah Sebagaimana Perkataan Kita Alhamdulillah Kenapa Ditujukan Hanya Kepada Allah Tidak Boleh Berdoa Kepada Yang Selain Dengan Perantara Misalnya Seorang Berdoa Kepada Wali-wali Yang Soleh Apalagi Yang Sudah Mati Wali-wali Yang Sudah Mati Di Kuburan Ini Tidak Boleh Sesuatu Yang Beribadah Kepada Selain Allah Tidak Kita Melakukan Ibadah Lisan Ini Kecuali Karena Allah Yang Berhak Diibadai Dia Sebagai Rabbul Alamin Maka Disini Ketika Seseorang Mengucapkan Alhamdulillah Rabbul Alamin Dia Melakukan Ibadah Lisan Dengan Ini Doa Doa Ibadah Dan Juga Disini Dia Menyebut Dua Nama Allah Yang Paling Mulia Allah Allah Dan Rabbul Alamin Dan Disitu Terkandung Keimanan Tauhid Rububiyah Beriman Bahasanya Allah Adalah Rabbul Alamin Satu-satunya Rabbul Alamin Dan Tauhid Uluhiyah Tauhid Ilahiyah Tauhid Bahasanya Allah Itu Satu-satunya Yang berat Disembah Tauhid Ibadah Terkandung Dua Macam Tauhid Disini Tauhid Ibadah Mengesahkan Allah Dalam Ibadah Seorang Mengesahkan Allah Dalam Ibadah Dengan Perkataan Dia Alhamdulillah Kemudian Dia Mengesahkan Allah Sebagai Rabbul Alamin Tauhid Rububiyah Dengan Perkataan Dia Rabbil Alamin Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Penjelasan Tentang Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Insyaallah Kita lanjutkan Ayat Yang selanjutnya Pada pertemuan Yang akan Datang Insyaallah Rasulullah Waala Alihi Wa Ashabi Jamail Wa Akhiru Da'awana Alhamdulillah Rabbil Alamin